Untuk situasi terkini terkait dengan korban gempa di RSUD Cianjur, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fida Alatas. Siang Fida. Ya Fida, hingga saat ini bagaimana dengan kebutuhan tenaga kesehatan yang sempat kemarin kewalahan RSUD untuk menangani korban gempa. Dan hingga saat ini bagaimana terutama bantuan tenaga kesehatan baik dari provinsi ataupun universitas. Betul sekali Juno dan juga Saudara kalau kita bandingkan dengan hari kemarin, hari pertama di mana gempa terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Memang di RSUD sayang Kabupaten Cianjur ini terlihat sekali bagaimana kemudian para tenaga medis ini sangat kewalahan akibat kemudian sumber daya tenaga medis dibandingkan dengan kemudian korban yang perlu ditangani secara medis ini sangat perbandingannya ini cukup besar. Begitu di mana lebih banyak korban dibandingkan tenaga medis. Tapi lain halnya dengan hari ini Juno dan juga Saudara karena kalau untuk saat ini kami bisa bilang seluruh korban yang kemudian dilarikan ke RSUD sayang Kabupaten Cianjur ini bisa dipastikan kemudian dapat ditangani oleh tenaga medis. Dan betul sekali Juno dan juga Saudara untuk tenaga medis di sini tidak hanya kemudian mengandalkan tenaga medis dari RSUD Kabupaten Cianjur saja. Namun relawan-relawan tenaga medis ini terus berdatangan paling tidak update jumlah relawan per pukul 7 pagi tadi dari RSUD Kabupaten Cianjur ini ada sebanyak kurang lebih 65, maksud kami 75 relawan tenaga medis yakni perawat yang kemudian tersebar dari berbagai instansi baik itu universitas, lalu juga polri, rumah sakit-rumah sakit yang ada di Jawa Barat ini juga kemudian dikerahkan di sini. Belum lagi Juno dan juga Saudara kalau kami pantau itu data hingga pukul 7 pagi. Kalau kami pantau sejak pagi hari tadi hingga siang hari ini, kami pantau terus-menerus kelompok-kelompok relawan tim medis yang kemudian datang untuk kemudian melayani masyarakat, melayani korban yang kemudian harus mendapatkan tindakan medis di RSUD Kabupaten Cianjur. Kalau kita berbicara mengenai fasilitas-fasilitas yang kemudian diperlukan oleh para korban di RSUD kalau kita bandingkan sekali lagi Juno dan juga Saudara dengan hari kemarin pada saat awal gempa terjadi ini saat ini kondisinya bisa dibilang jauh lebih baik di mana kalau kemarin para korban ini harus kemudian diberikan penanganan yang sangat seadanya, mereka ini harus kemudian menggelar terpal begitu untuk kemudian mendapatkan penanganan medis, baik itu penanganan medis ringan maupun penanganan medis serius. Maka kali ini Juno dan juga Saudara paling tidak sudah ada 11 tenda dari BPB, DTI, Polri dan juga relawan-relawan lain yang kemudian didirikan untuk memastikan paling tidak Juno dan juga Saudara para korban yang ditangani di rumah sakit umum daerah Kabupaten Cianjur ini dapat tempat berteduh begitu Juno. Dan untuk saat ini Juno dan juga Saudara kalau di hari kemarin atau hingga pagi hari tadi kami pantau seluruh tenda ke sebelas tenda yang kemudian tersedia di RSUD sayang Kabupaten Cianjur ini sangat penuh, sangat sesak diisi oleh korban, maka Juno dan juga Saudara kalau saat ini kami bisa laporkan bahwa tenda-tenda yang berada di RSUD Kabupaten Cianjur ini, tepatnya di halaman RSUD Kabupaten Cianjur ini sudah mulai lengang dari para korban. Itu artinya kondisi korban ini sudah banyak yang kemudian membaik dan kemudian dapat dipulangkan atau mungkin juga ada beberapa korban, informasinya per pukul 7 tadi memang dari sekitar 400 korban yang dilarikan ke RSUD Kabupaten Cianjur ada 125 korban yang harus dirujuk ke rumah sakit di kota Bandung. Tapi intinya Juno dan juga Saudara kalau kita lihat dengan kosongnya tenda di sini atau perbandingan antara korban dengan jumlah tenaga medis saat ini sangat tercover begitu Juno dan juga Saudara. Tapi itu bukan berarti kita bisa senang terlebih dahulu atau lega terlebih dahulu karena data yang dibagikan oleh BPBD paling tidak ada 10 kecewatan yang terdampak di Kabupaten Cianjur di mana ada 2.800 lebih rumah yang kemudian mengalami kerusakan dan juga ada 7.000 lebih warga masyarakat yang terdampak di mana tadi pada pagi hari KSAD Dudung Abdul Rahman ini juga sempat peninjau dan dalam kesempatan tersebut Dudung ini menyebut bahwa memang hingga saat ini permasalahan utama ini adalah mengenai evakuasi warga yang kemungkinan besar masih tertimbun begitu di puing-puing bangunan pasca gempa yang terjadi kemarin. Dan tentunya dengan masih adanya warga di wilayah Kabupaten Cianjur yang perlu diselamatkan, perlu dievakuasi itu artinya masih ada potensi besar penanganan medis yang harus kemudian disiap siagakan baik itu di RSUD Kabupaten Cianjur maupun di klinik-klinik lain yang kemudian menjadi rujukan Juno. Ya hingga saat ini bagaimana dengan data resmi di RSUD Cianjur sendiri terkait dengan warga yang mengalami luka berat ataupun luka sedang yang tengah dirawat disana? Juno, luka berat ini ada sebanyak, kami akan bacakan, ini pukul 7 pagi ada 460 dimana 125 dirujuk ke RSHS Kota Bandung lalu juga korban meninggal anak ada sebanyak 62 dan korban meninggal dewasa ini ada 31 itu artinya total korban meninggal per pagi hari tadi yang ditangani di RSUD Cianjur ini ada sebanyak 93 orang untuk perawatan secara keseluruhan khusus untuk korban gempa yang kemudian ditangani di RSUD Kabupaten Cianjur ini akan dibagi menjadi 3 Juno dan juga saudara mereka-mereka yang kemudian diklasifikasikan sebagai korban yang kemudian hak perlu mendapatkan perawatan akibat luka berat itu artinya mereka akan dilarikan ke IGD atau instalasi gawat darurat sementara mereka-mereka Juno dan juga saudara yang mengalami luka ringan maupun luka sedang itu akan ditempatkan di outdoor, tepatnya di halaman RSUD Kabupaten Cianjur mengapa ditempatkan di outdoor Juno dan juga saudara alasan pertama adalah memang karena untuk kapasitas dari RSUD Cianjur kemarin ini tidak bisa menampung keseluruhan korban yang kemudian harus ditangani di sini yang kedua memang gempa susulan ini yang kemudian masih menjadi ancaman bisa kami bilang seperti itu di sini karena tadi saja kami sejak pagi hari hingga siang hari begitu selama menunggu di RSUD kami merasakan beberapa kali guncangan gempa yang kembali terjadi kadang guncangannya mungkin tidak begitu besar tapi beberapa kali kami juga merasakan cukup besar meskipun tidak dalam jangka waktu yang lama hanya dalam hitungan detik itulah yang kemudian berdasarkan BPBD saat ini status gempa-gempa susulan di kawasan Cianjur ini masih akan terus terjadi itu yang membuat kemudian para korban yang ada di sini tidak kemudian ditempatkan di dalam ruangan khawatir jika kemudian ada gempa susulan ini hal-hal yang tidak diinginkan kemudian terjadi Juno ya tidak untuk saat ini ada kesimpang siwaran data terkait dengan korban meninggal hingga saat ini data terkait dengan korban meninggal ini semuanya dibawa ke RSUD dan apakah pencatatan ini juga akan dikoordinasikan dengan pihak PNPB terkait dengan korban meninggal karena dalam situasi saat ini diinformasikan bahwa mayoritas korban adalah anak-anak dan saat ini di RSUD sayang Cianjur ada 62 anak dan 31 orang dewasa yang meninggal betul Juno kami juga sempat kesulitan untuk kemudian mengonfirmasi sebetulnya berapa berapa sebetulnya korban meninggal yang akibat dampak dari gempa di Kabupaten Cianjur ini namun data yang sebelumnya kami sebutkan terkait ada 93 korban meninggal dunia baik itu anak-anak maupun orang dewasa itu adalah data masyarakat atau korban meninggal dunia yang ditangani di RSUD Cianjur di luar hal itu pastinya lebih banyak Juno dan juga saudara tapi tentunya di luar data yang kami bawakan tadi data yang kami bawakan ini hanyalah korban meninggal dunia yang ditangani di RSUD ini dan betul Juno dan juga saudara mayoritas dari korban gempa ini adalah lansia dan anak-anak kalau kami perhatikan sejak kemarin memang yang dibawa kemudian terutama yang mengalami luka parah ini utamanya adalah lansia karena memang mereka memiliki keterbatasan dalam mobilitas dibandingkan mungkin masyarakat dengan usia yang masih muda sehingga saat gempa terjadi kemudian mereka mengalami kesulitan untuk menyelamatkan diri tadi kami juga pantau kemudian banyak sekali lansia-lansia yang harus mengalami luka-luka dan itu bukan hanya luka-luka yang ringan Juno dan juga saudara kebanyakan ini adalah luka-luka berat begitu dan yang perlu mungkin kami laporkan dari Siri Juno dan juga saudara di RSUD Kabupaten Cianjur meskipun kalau dari tenaga medis lalu juga kebutuhan sumber daya peralatan medis dan juga makanan selimut tenda ini bisa dibilang sudah baik namun untuk sanitasi utamanya adalah terkait toilet portable ini kami masih belum melihat cukup begitu di RSUD Kabupaten Cianjur informasinya kemarin malam dari BPB di Jawa Barat sudah akan mengerahkan toilet portable tersebut namun hingga hari ini kami belum melihat ada informasinya 10 Juno dan juga saudara toilet portable yang kemudian akan diletakkan di beberapa titik untuk kemudian memudahkan para korban untuk kemudian mengakses toilet karena Juno dan juga saudara kalau melihat dari kondisi para korban di RSUD Kabupaten Cianjur ini kondisinya kebanyakan ini adalah luka lebam, luka yang perlu dijahit atau luka dengan jahitan dan juga biasanya ini adalah patah tulang karena mereka ini kemudian luka-luka akibat tertimbun bangunan atau puing-puing bangunan pada saat gempa kemarin terjadi tentunya dengan luka-luka atau kondisi seperti ini sangat memberatkan bagi para korban yang kemudian akan mengakses toilet jika harus kemudian berjalan atau melakukan mobilitas cukup jauh begitu Juno dan juga saudara karena memang jarak dari tenda ke toilet yang berada di dalam RSUD Kabupaten Cianjur ini sebetulnya memang tidak sebegitu jauh namun tentunya dengan kondisi yang tadi kami gambarkan ini akan memberatkan dan juga menjadi beban bagi para korban yang kedua yang perlu kami laporkan Juno dan juga saudara dengan alasan yang tadi telah kami sebutkan tentunya bantuan yang salah satunya sangat diperlukan ini adalah popok untuk orang dewasa karena dengan kondisi tersebut sulit untuk bergerak maka jika ingin ke toilet atau akses untuk ke toilet tentunya popok untuk orang dewasa ini sangat dibutuhkan Juno terakhir Fida untuk data yang Anda sampaikan tadi ada 460 pasien yang mengalami luka berat dan 125 diantaranya harus dibawa ke RSHS untuk saat ini apakah ada informasi terkait data korban atau pasien ini merupakan berapa anak-anak dan juga berapa orang dewasa untuk hal tersebut Juno dan juga saudara memang tidak dirinci dari pihak RSUD Kabupaten Cianjur namun kalau kami tadi mendengar pada pagi hari tadi Menteri Sosial Tri Risma Harini ini sempat meninjau kemudian kemudian kondisi korban di sini di RSUD Kabupaten Cianjur dan dari percakapan dari pihak RSUD dengan Menko maksud kami dengan Tri Risma Harini Juno ini disebutkan bahwa memang dominasi dari korban yang kemudian dilarikan ke RSUD Kabupaten Cianjur ini adalah anak-anak dan juga lansia begitu masyarakat dengan usia lanjut usia begitu dan untuk lukanya tadi Juno dan juga saudara itu juga yang kemudian disampaikan dari pihak RSUD Kabupaten Cianjur kepada Tri Risma Harini mengenai luka ini kebanyakan adalah luka lebam luka robekan yang memerlukan jahitan dan juga patah tulang Juno Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda Jurnalis Kompasivi, Fida Alatas dari RSUD Cianjur, Jawa Barat